Intro Rapat paripurna tersebut turut disampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Tulungagung memberikan rincian yang jelas tentang APBD tahun 2024 dengan peningkatan anggaran infrastruktur dan perhatian terhadap sektor pendidikan pemerintah daerah berkomitmen untuk memajukan Kabupaten Tulungagung Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hasil fasilitasi Badan Anggaran yang tertuang dalam surat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tertanggal 2 November 2023 nomor 100.3.2 garis miring 41864 garis miring 013.2 garis miring 2023 Pansus 1 Pembahas Rangperda Kampaten Tulungagung merekomendasikan dalam rapat paripurna ini rancangan peraturan daerah Kampaten Tulungagung tentang pencaputan peraturan daerah nomor 21 tahun 2010 tentang penyelenggaraan izin jangguan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan mengundangkannya dalam pembahasan daerah Kampaten Tulungagung Ada pun hasil pembahasan tersebut sebagai berikut Satu, pendapatan daerah Pendapatan Rp2.810.661.763.582 Dua, belanja daerah Belanja Rp3.025.261.763.582 Surplus defisit Rp214.600.000.000 Tiga, pembiayaan daerah A, penerimaan Pembiayaan Rp230.000.000.000 Pemeluaran Pemeluaran pembiayaan Rp15.400.000.000 Pembiayaan itu Rp214.600.000.000 Sisa lebih Biaya anggaran Daerah tahun berkenan 0 atau 0 Hadirin Pertarapan paripona yang berbahagia Pada kesempatan ini Badan anggaran memberikan catatan-catatan guna perbaikan di masa mendatang Antara lain sebagai berikut Pemecan kantor dinas pariwisata Dan dinas pendidikan serta UPT Agar menjadi satu kawasan dinas dan UPT-nya Kedua Sesuai permendaki nomor 15 tahun 2023 Ada ketentuan diantaranya bidang pendidikan dan bidang kesehatan sudah memadai Sedangkan bidang infrastruktur belum semadai sampai sekarang yang belum sesuai selain infrastruktur adalah bidang pengawasan yang belum memadai Tiga Indeks inovasi daerah di Kabupaten Trenggalek Nasional ada di urutan 58 Sementara Kabupaten Teruagung di urutan 161 Perlu adanya penerapan inovasi daerah Agar menjadi lebih artinya Dengan terbentuknya OBD baru Dibda Diperlukan anggaran dan SDM yang lebih memadai Meskipun semua orang perda telah disetujui dan ditetapkan sebagai peraturan daerah Semua fraksi yang hadir dalam rapat paripurna Memberikan catatan-catatan penting untuk diperhatikan oleh PLT Bupati Tulung Agung Bapak-Ibu yang berbahagia selanjutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Teruagung Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Menyetujui Ramparda tentang ABBPD tahun 2024 Dan Ramparda tentang pencabutan atas perdata Kabupaten Teruagung nomor 21 tahun 2010 Tentang penyelenggaraan izin gangguan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang dapat diperhatikan di lingkungan masyarakat teruagung Hadir yang remat untuk keseluruhan rapat paripurna Dari tahapan penyampaian dari hasil pembahasan bangga berbeda dan bangga kreatif Dan pendapat akhirmasi untuk yang sudah kita lalui Apakah para peserta rapat dapat menyesetujui? Persetujuan bersama Kepala Daerah Kabupaten Teruagung dan Diwan Perlokan Daerah Kabupaten Teruagung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teruagung Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam anggaran 2024 Menyatakan bahwa A. Pihak kedua telah membahas dan menyesuaian dan perubahan B. Pihak pertama dapat menerima dengan baik hasil pereksi dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlambil dalam berita acara ini C. Selanjutnya pihak pertama akan menyesuaikan hasil pereksi Dan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 Selaras dengan hasil pereksi dan perubahan Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlambil dalam berita acara ini Selamat-kelambatnya sebelum tiga hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini Di pihak pertama akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Untuk mendapat pesanan selamat-kelambatnya tiga hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini Acara ini kemudian dilanjutkan dengan beranda tanganan berita acara Pendetapan Peraturan Daerah oleh Ketua DPRD Marsono dan PLT Bupati Tulungagung Disaksikan oleh para wakil Ketua DPRD Tulungagung secara bergantian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!